Hai iya mbak selamat siang selamat malam ya selamat malam Mbak Yol deh mau tanya gimana aku kan bulan ini notis nih terus kalau aku cari apa namanya logok visa gimana kau bisa ya kalau udah dapet majikannya bisa sudah dapet belum majikannya belum belum umur berapa atau ini Hai aku udah kepala empat 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 Hai kenapa notis empat-empat majikan ini setahun sebelumnya sebelumnya 10 tahun cuman majikan pindah ke Kanada makanya aku pindah Hai berarti 10 tahun terus majikan pindah ke Kanada terus langsung dapat majikan ini apa pulang dulu ke Indonesia enggak langsung langsung majikan tulis surat karena dia pindah ke Kanada suratnya itu masih ada surat yang buat imigrasi ya ya dari agen dong wapi ya toh itu kan punya sampe yang enggak punya datanya terus gimana nih Mbak Yul tanya aja dulu Mbak Yul iya enggak papa enggak papa enggak papa jadi kalau memang cari majikan ya Bismillah niat yang sudah mudah-mudahan dapat kayak gitu kan berhubung sampai usia sudah 44 kayak gitu kan intinya kan selektif Hongkong sekarang ini kan selektif kayak gitu loh majikan enggak 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 seperti dulu kalau yang jaman-jaman dulu mungkin majikan yang sampai ngerasa hampir 10 tahun kerja ne Hongkong 10 tahun kerja di Hongkong itu kan lumayan agak penak kayak gitu kan Nah itu pada pindah pindah negoro kayak gitu loh jadi yang tersisa di Hongkong saat-saat ini mungkin ada sedikit beberapa itu majikan sing ruwet-ruwet ya gitu loh jadi jangan contohnya sama kayak sampean dapat majikan baru satu tahun ruwet kan makanya gak kerasan enggak petah padahal sebelumnya 10 tahun kayak gitu loh artinya Hongkong ini sekarang majikan akeh sing rosak ruwet kayak gitu itu yang ruwet langsung enggak lah yang yang dulu-dulu kan baik-baik pindah ke Kanada pindah ke UK Anda pindah ke mana Jepang kembung sebenarnya betah sih mbak cuman dia ini lompakan namanya kayak libur gitu ya kalau pulang itu dia kan judi itu itu aku tuh harus masak juga nggak ngasih duit gitu nah itu sampai jam 12 malam itu kan hari liburku maksudku gitu loh mbak ngomong terus terus sama misalnya gini kayak dia punya anak laki-laki lagi typo dia juga punya pembantu Filipin tapi dia itu kan nggak bisa masak nah jadi setiap hari Sabtu atau seminggu tiga beli itu aku belanja ya masak disana buat anaknya gitu loh mbak padahal disana ada pembantunya gitu jadi aku tuh nggak habis pikir kok kayak jobku tuh rombongan borongan gitu loh eh gitu aja sih mbak jadi kayaknya nggak serak banget gitu aku kuat di lakoni nggak kuat ditinggal ngopi udah ngopi wrong jelas ya oh lah aku nggak di wei nah iyo mas di kopi di wei ya jadi bingung ya gitu aja sih mbak Yulia aku mau tanya yang masalah ke makau itu itu jadi misalnya dapet majikan kita masih bisa ya kak soalnya aku nggak mau pulang hidup Mbak bisa bisa Mbak ya bisa nggak ada masalah jadi aman-aman aja yang penting pastikan sebelum ke makau sampean sudah dapet majikan biar sampean nggak ada galau di makau kayak gitu oke enggak bingung ya Mbak Yulia biar nggak panik Hai turun enggaknya itu tinggal nasib aja ya Yes turunlah insya Allah turunlah kan baru pertama kali ini sampai notice baru-baru baru-baru sebelumnya kan finish to the next kan pindah negara akan alet ya alesanku kan juga enggak gimana dia alesan cuma itu aja sih aku maksudnya kayaknya kok kerjaanku kayak begini dari awal kan dia enggak enggak kayak begini masih enggak sesuai kayak yang dari pertama interview gitu ya intinya enggak cocok Iya badan orang satu ya siuce tapi bener-bener luar biasa kerjanya kayak ngurus orang sepuluh Iya itu aja sih Mbak Yuli Oke Mbak eh mudah-mudahan diberi kemudahan informasinya ya Oke siap Oke siap Oke thank you bye bye apakah bisa nunggu visa di makau Hai kalau bisa itu Hai imigrasi yang nentuin kalau masalah nunggunya bisa dong bisa ya kalau tapi kembali lagi visa itu imigrasi depend on imigrasi bukan depend kita bukan tergantung kita tapi kalau sampai tanya nunggunya nggak di Indonesia tapi di makau boleh lebih tapi yang bayar Dewi ujian jaluk aku guys remuk nek jaluk aku gitu potongan dari PT Ejen nah itu silahkan ikut Ejen Ejen kalau ada Ejen yang mau motong terus nanti bayar potongan atau apa ya silahkan kalau saya enggak enggak ngangkat no iya no ok hai 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 yes Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak semangat pagi ini disclaimer dulu oke ini gimana ya kan aku kemarin minggu habis pulang libur tapi kan sebelum pulang itu aku udah ngosekin itu surat notisnya ke imigrasi oke terus malamnya iya malamnya aku pasti ke majikan majikan oke sih nggak masalah udah cuman hari ini Ejen itu ngecek aku bilangnya majikan maunya aku keluar tanggal 19 gitu oke sebelum saya menjawab percakapan kali ini kita rekam nanti kita unggah di konten YouTube jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun ya Mbak ya hai oke oke siap jadi gini sampai kan notis ke majikan ya enggak oke sampai sudah kasih tahu majikan sampai sudah tahu ke agensi terus sampai langsung ngefeks ke imigrasi ya enggak bener kan oke terus di dalam surat notis itu tertulis last day last working last working day ya hari terakhir sampai kerja itu tanggal 15 ya enggak oke 15 November terus si Ejen sama majikan itu kasih tahu kesampean kalau sampai keluar dari rumah majikan tanggal 19 ya enggak oke terus yang sampean bingungkan apa ini Mbak nih kan aku kan ada yang bilang gini lo ce takutnya katanya kalau kamu nggak keluar di tanggal 15 kamu tuh udah nggak punya visa di majikan nanti kamu kesalahan lo ada yang bilang kayak gitu tapi menurut aku nanya ke agensi mis kalau emang nggak ada masalah nggak papa saya keluar tanggal 19 saya manut saya bilang gitu saya saya terima tapi yang nanti nggak ada masalah nantinya di bandara aku bilang kayak gitu jadi aku tapi masih bingung masih takut ada yang bilang kayak gitu katanya nggak bisa harus keluar tanggal 15 juga gimana ya oke aturannya Mbak ya secara aturan kalau sampean keluar dari rumah majikan dihitung dari last working day hari terakhir sampean bekerja di rumah majikan itu kan tanggal 15 ya enggak selepas tanggal 15 itu imigrasi Hongkong memberikan waktu tinggal di Hongkong itu adalah 14 hari jadi selepas tanggal 15 November sampean masih boleh stay di Hongkong sampai maju 14 hari jadi mundur deh mundur 14 hari jadi tanggal 15 itu hari Rabu jadi nanti sampai sampai last last day di Hongkong terakhir sampai tinggal di Hongkong itu tanggal 29 terus tiketnya dibelikan tanggal berapa tanggal 19 juga Oh ya nggak papa nggak ada masalah oh oke kalau nggak ada masalah sih nggak papa soalnya kan masih simpang siur gitu kan banyak yang ngasih jadi bingung takut gitu kan katanya jangan terlalu percaya sama majikan ataupun agensi takutnya dimanfaatin atau gimana makanya aku juga cari tahu sendiri lagi kalau emang boleh ya nggak masalah nanti saya keluar pas tanggal 19 itu gitu oke nggak papa yang penting nanti sampai keluar dari rumah majikan sampai surat dari imigrasi sampai terakhir kerja itu kan pasti nanti imigrasi akan nyurati ke majikan tuh sampai minta foto kopinya ya kalau terjadi sewaktu-waktu ada masalah di luar ya enggak nah bukti dari imigrasi bahwa sampai last working day nya itu tanggal 15 jadi sampai masih ada visa mundur 14 hari tanggal 29 November itu sampai hari terakhir tinggal di Hongkong kayak gitu tapi kalau sampai pulang keluar Indonesia nanti masuk Indonesianya keluar dari Hongkongnya nanti tanggal 19 November itu nggak akan ada masalah kayak gitu ya yaudah itu cek terus tuh gini kata majikan itu tuh pas kalau pas tanggal 15 nya itu tuh dia tuh nggak nggak ada waktu gitu itungan gaji itu aku nggak mundungnya disitu jadi dia maunya tanggal 19 itu bukannya ini cek gimana sih hak-haknya kita pas notis ini gitu loh kan pas tanggal 8 nya besok kan aku gajian full ya kalau di ke tanggal 15 itu kan masih ada sisa 7 hari kenapa kok majikan bilangnya nggak ada waktu buat itung gaji itu tanggal 15 nggak masuk gitu gini loh gini udah masalah hitung-hitung itu so simple nggak akan ada masalah persoalan yang penting kan antara sampeyan sama sama majikan itu saling memahami gajian tanggal berapa 8 tanggal 8 8 sampai tanggal 8 akan terima gaji full ya oke terus sampeyan bekerja lagi tanggal 9 sampai tanggal 19 iya kan iya tinggal dihitung aja itu berapa hari jadi tinggal ngitung berapa hari terus terakhir kerja nanti sampeyan akan tetap mendapatkan gaji dari tanggal 9 ke tanggal 19 kalau 19 sudah terbang otomatis kan 18 kayak gitu kan nah dihitung aja itu berapa hari jadi gaji sesuai kontrak 4730 dibagi 30 hari dikali berapa hari sampe kerja itu selesai sama uang 100 transport kenapa gajiku masih 4630 oke tinggal dibagiin aja loh 4630 dibagi 30 itu 7 tahunannya aku dapet gak ya cek aku kan udah setahun gitu setahun dapet 7 hari mbak tetep dapet 7 hari tetep dapet ya cek tapi nanti kalau itu misalkan gak dikasih sama majikan gimana cek bilang aja sampeyan ke labor ayo mbak kita ke labor untuk hitung-hitungan biar lebih jelas kayak gitu no gitu ya cek iya iya gak akan ada masalah yang penting sampeyan tau aturane jadi sampeyan tetep mendapatkan tiket satu jalan pulang ke Indonesia gaji selama sampeyan kerja uang 100 transport pulang ke bandara dan cuti tahunan kayak gitu oke siap oke 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 yuk semangat ya mbak sehat selalu semoga selamat sampai tujuan yuk yuk oke yuk bye 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 oke teman-teman ya ini baru satu tahun kerja terus notice tapi alhamdulillah majikannya tidak begitu mempersoalkan mbaknya notice kayak gitu jadi ini kebetulan dapat majikan yang lumayan agak smooth jadi gak perlu ruwet kayak gitu jadi dipahamkan ajalah ya bagi siapapun teman-teman yang ingin kerja ke hongkong aturan hak-hak dan kewajiban kita kalau keluar majikan itu kita dapatnya apa aja jadi kalau ada masalah kecil seperti ini biar kita gak panik gak bingung jari ini kan cani jari ini kono terus bingung kita sendiri yang bingung karena kata kebanyakan tembung jari ini kayak gitu oke ada link apa lagi closingnya closingnya apa ini gak jelas datang ke sini lo oke kalau gak jelas datang ke sini silahkan nemui ujuku yang dibeli loh kok aku lo hitung-hitungan anak wakmu belajar hitung-hitungan anak wakmu terlalu pinter nanti maka bahaya ini aja kan jok pinter-pinter kan masih anak sih yang lebih pinter oke maka norai lesulik yang kantor posik ya oke oke ambil surat cinta oke teman-teman selamat beraktifitas aja untuk semua teman-teman yang lagi bekerja dan selamat istirahat bagi teman-teman yang sudah menjadi silai kayak gitu ya oke semuanya sudah mendengarkan sehat selalu dan see you in the next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax